Ordered list dan unordered list adalah salah satu elemen HTML yang juga sering digunakan baik pada website ataupun pada blog Oke langsung saja tanpa basa-basis tanpa intro-introan kita buka halaman real-time HTML editor Pada halaman default real-time HTML editor disini sudah ada salah satu contoh tentang OL atau Ordered List Kita lihat ini adalah scriptnya dan ini adalah hasilnya Oke secara default OL atau Ordered List itu dituliskan dengan angka seperti ini Bila ingin merubah angka ini menjadi abjad atau huruf Kita masukkan saja type seperti ini Kita ketikan hurufnya A contohnya maka ini akan listnya menjadi huruf seperti ini A, B, C, D Namun jika Anda mengganti dengan huruf kapital seperti ini Maka dia listnya pun menjadi huruf kapital seperti ini Oke dan jika ingin mengganti abjad dengan angka romawi Anda cukup mengetikan I kapital seperti ini Maka listnya menjadi angka romawi seperti ini Namun secara default dia akan menggunakan angka biasa seperti ini atau boleh ini tidak dituliskan Sehingga secara default Oke ini akan saya copy untuk unorder list Contoh unorder list disini akan saya copy Seperti ini Lalu ininya saya ganti dengan U Seperti ini UL Disini sudah langsung muncul Namun tidak sama dengan yang di atas karena yang disini belum mendapat CSS Makanya ini akan saya ubah CSS nya Ini CSS nya Kita tambahkan UL disini Maka ini akan sama dengan yang disini Maka ini akan sama dengan yang disini Ini secara default Listnya yaitu Disk seperti ini Tipenya disk Ini defaultnya Jika ingin mengganti list ini Contohnya square Maka listnya akan berbetul square atau kotak dot kotak seperti ini Untuk UL dan OL ini sebenarnya sudah saya tulis di blog Anda bisa buka blog saya disini Yaitu tutorial dasar HTML Silahkan anda lihat disini Ini adalah kerangka dasar Nama-nama petaknya Heading Paragraph juga sudah saya bahas disini Line break Kuruk tebal Kuruk miring Garis lurus Dan lainnya Nah disini kita bisa lihat ada order list Dan keterangan Serta jenis-jenis tipe yang digunakan pun Sudah saya tuliskan disini Jadi anda bisa melihat nanti Dan disini juga untuk UL Sudah saya tuliskan juga disini Jadi anda tinggal lihat nanti Dan ini Anda bisa melihat Ini hasilnya Contoh-contohnya Ini nanti silahkan di edit Atau dimodifikasi Untuk bahan belajar anda Oke kembali lagi ke halaman pertama Disini Yaitu Yang sudah kita praktekkan tadi Kita coba merubah sedikit CSS nya Disini akan saya tambahkan Untuk HP cover nya Karena ini Ketika Kursor melintasi List list ini List list ini masih belum ada perubahan Disini akan saya tambahkan beberapa Efek cover Untuk UL Dan OL nya Ini Saya akan Merubah warnanya Kita perhatikan Ini Perintah hopper Untuk Ini Sudah selesai Ketika Kursor melintasi Dia warnanya Sudah berubah Dan saya akan Mengganti Jenis kursor nya juga Disini Kita tambahkan Maka kursor nya pun Ketika hopper Akan berubah Seperti ini Anda juga Bisa menambahkan CSS Lainnya Kita coba Tambahkan Contohnya Padding Left Ketika Ini Melintasi Padding Left nya Kita Rubah Menjadi Bergunakan pixel Seperti ini Kita coba Dia Akan ada Sedikit Pergerakan Ke kanan Ketika Kursor Melintasi Tidak banyak Tentang OL Dan LI Ini Selain Sudah Saya tuliskan Di blog Ini Dan Anda Bisa Berlatih Dengan Contoh Ini Menambahkan Beberapa CSS Anda Bisa Membacanya Di blog Oke Untuk OL Dan UL Mungkin Hanya Segini Saja Karena Penempatannya Tidak Begitu Banyak Walaupun Sering Digunakan Namun CSS Dan HTML Tidak Begitu Rumit Seperti Biasa Untuk Menyimpan Anda Bisa Pelajari Di Video Pas 1 2 Dan 3 Karena Jika Saya Praktikan Kembali Ini Akan Mengulang Mengulang Sehingga Bisa Membosankan Jadi Untuk Cara Menyimpan File Yang Sudah Di Edit Ini Silahkan Lihat Di Video Sebelumnya Jika Anda Menyukai Videonya Silahkan Di Like Di Comment Dan Share Terima Kasih Sudah Menonton Videonya Hingga Sini Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Wabarakat Wabarakat